Dukung Kaesang anak muda Depok kebanyakan sudah kolot dan tua gak layak memimpin Anak Presiden Jokowi Kaesang Pangarep berencana maju ke Pilkara Depok Baliho dengan foto Kaesang pun terpampang di sejumlah titik di jalan Margonda Depok Hal ini membuat pro dan kontra di kalangan warga Depok Awalnya gue pikir itu hoax dan cuma bercandaan netizen aja Tau-tau pas liat tweetnya Kaesang, Youtubenya Kaesang ternyata dia klarifikasi mau jadi walkout Seneng banget sih tau kabar itu Ungkap seorang mahasiswa asal Depok, Duita, seperti dikutip pada Rabu 21 Juni 2023 Ia menambahkan sangat setuju jika Kaesang maju menjadi calon wali kota Depok Dan banyak mengharapkan perubahan yang Kaesang dapat berikan untuk kota Depok itu sendiri Lebih lanjut supaya Depok bisa mengurangi berita-berita aneh yang meliputi kota tersebut Sebagai anak muda bagian dari generasi milenial, Kaesang diharapkan bisa membawa banyak perubahan Yang terjadi untuk kota Depok kedepannya Karena jarang banget ada karyawan dan kepala dinas yang masih muda Kebanyakan sudah terlalu kolot dan tua usianya dan gak layaklah buat memimpin Berita majunya Kaesang menjadi calon wali kota Depok ini tentu Mendatangkan banyak pro dan kontra Tidak semua suara menjadikan dirinya banyak dipilih dan terpilih nantinya Ada pula suara-suara publik yang menolak atau meragukan Kaesang Pangarep Memimpin Depok untuk maju di Pilwalkot Depok 2024 Sebagai warga yang KTP asli Depok nih sebenarnya gak meluk-meluk ya Karena emang gak terlalu terkait sama politik Terus juga baru tahu kalau Kaesang mau maju jadi wali kota setelah lihat banner di Margonda itu kan Kata warga Depok lainnya Dinda Dinda menyampaikan tahun ini sebagai tahun-tahun politik yang dirinya tidak setuju dan belum tentu memilih Kaesang nantinya Karena perlu melihat calon-calon lainnya terlebih dahulu Depok dikenal sebagai kota yang banyak mendulang reaksi masyarakat Karena cuitan atau bahkan video viral yang selalu datang dari kota saat itu Mungkin kedepannya kalau Kaesang jadi wali kota dia bisa bikin Depok terkenal Bukan hanya karena hal-hal konyolnya aja Karena misalnya dia jadiin Depok sebagai kota yang banyak ciri khas Gak ngedalin Margonda aja karena kan banyak wilayah Depok yang lebih pelosok Itu diperhatinkan juga agar bisa jauh lebih baik Respon mengenai Kaesang Pangarep menjadi calon wali kota ini dapat digambarkan bahwa semuanya punya hak suara sendiri-sendiri Dan nantinya terpilih atau tidaknya Kaesang sebagai wali kota Depok akan jadi keputusan masyarakat Indonesia pada akhirnya Sebelumnya pun Kaesang Pangarep menyusul menantu dan anak presiden Jokowi Mulai menunjukkan ketertarikan untuk maju di pilwal kota Depok 2024 Bahkan Kaesang mengaku sudah mendapatkan restu dari pihak keluarga besarnya Terima kasih telah menonton!